Seorang ayah tiri berinisial MA di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan tega, ruda paksa anak tirinya. Mirisnya lagi perbuatan asusila itu dilakukan oleh MA selama 6 tahun, sejak korban FK berumur 16 tahun hingga 21 tahun. Kelakuan bejat ayah sambungnya ini terungkap setelah FK memberanikan diri untuk melapor kepada ipunya dan polisi. Aksi bejat tersangka dilakukan sejak tahun 2017 lalu, saat korban FK berusia 16 tahun hingga korban saat ini berusia 21 tahun. FK yang tidak mau pengalaman buruknya itu terus berlanjut, serta tidak ingin hal yang sama dilakukan oleh ayah sambung itu kepada adiknya. Sehingga korban memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Sarolangun. Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Ibtucin Dokotama, menjelaskan tersangka setiap melakukan aksi bejatnya itu selalu mengancam korban untuk tidak mengadu. Bila mengadu, maka akan dibunuh. Sehingga korban sebelumnya tidak berani untuk melaporkan perbuatan ayah tirinya tersebut. Sementara itu, pengakuan tersangka terhadap polisi untuk melakukan kebutuhan hasrat biologisnya. Perbuatannya itu dilakukan tidak hanya di rumah saja, namun juga dilakukan di beberapa titik lokasi. Pada saat istrinya sedang tidak di rumah ataupun saat sedang tidur. Saat dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan, sehingga dihadiahi timah panas oleh tim macan Sekopo Resarolangun. Kemudian polisi menemukan 5 pucuk senjata api rakitan dan 1 pilah samurai di rumah tersangka. Yang mana diduga senjata tersebut sering digunakan untuk mengancam korban. Persetubuhan anak ibu umur yang dilakukan oleh Bapak Iktirinya dengan ancaman dan tindakan. Kejadian ini sudah bermula, korban inisial VK itu pada pasi usia 16 tahun, pada saat itu tahun 2017. Sampai terakhir tahun 2023. Ada pun probleminya, awal pertama menggauli anak ini di kamar berserta dengan ibu kandungnya. Pada saat itu ibu kandungnya masih dalam keadaan tertidur. Mereka bertiga, tidur di satu kamar, sekitar pukul satu dini hari, pelaku melakukan aksinya dan menggauli si anak tersebut. Dan kegep sama ibu kandung dan terjadilah keributan pada saat itu. Nah, ini terlalu lalu membalik karena ibu dan anak ini mendapat tekanan dan ancaman dari si Bapak Iktirinya dengan ancaman membunuh atau dibunuh. Dan si anak ini diperlakukan seperti hudang sek sampai tahun 2023. Pada saat kita mengamankan, kita temukan senjata rakitan. Ada sekitar lima ujuh dan satu buah pisau. Kami menerapkan dengan pasal berlapis, yang pertama menggunakan penerapan pasal undang-undang perlindungan anak dan undang-undang darurat dengan ancaman 20 tahun penjara. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu perlindungan anak dan undang-undang darurat dengan ancaman 20 tahun penjara. Bagas Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.